Intro Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka buka suara soal wacana pemangkasan anggaran makan siang gratis Melansir antara, Gibran mengatakan sampai saat ini belum ada kepastian mengenai pemangkasan anggaran tersebut Kata siapa? Tunggu kepastiannya dulu Ujar Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka Oleh karena itu, Gibran meminta media massa untuk tidak memberitakan hal-hal yang belum jelas Lebih lanjut, Gibran mengklaim anggaran makan siang gratis senilai Rp15.000 per porsi sudah ideal dan sudah diuji cobakan di beberapa tempat Termasuk Solo, hari Senin ada uji coba makan siang gratis Nanti saya ajak ya, kata Gibran Pihaknya pun telah melibatkan banyak ahli gizi dan meminta adanya masukan dari orang tua murid, murid maupun guru soal program tersebut Sebelumnya, Prabowo Subianto disebut berencana pemangkas anggaran makan siang gratis menjadi Rp7.500 hingga Rp9.000 per anak Hal itu diungkapkan oleh ekonom Verdana Sekuritas, Herianto Irawat Dirinya mengaku diajak berdiskusi mengenai efisiensi anggaran senilai Rp71.000.000.000 Penurunan angka tersebut dipertimbangkan agar pemberian makan siang gratis bisa merata ke semua anak di seluruh wilayah Indonesia Tugasnya Presiden terpilih ke tim ekonominya itu memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa enggak diturunin lebih hemat dari Rp15.000 mungkin ke Rp9.000 atau ke Rp7.500 kah? Kira-kira begitu Ungkapnya dalam acara Market Outlook 2024 pada suasa 16 Juli Terima kasih telah menonton!